Teman-teman pernah gak sih kamu pengen ninggalin sebuah hubungan tapi gak bisa ninggalin hubungan tersebut karena keluarga dia baik, karena dia pernah punya sisi baik, karena kita pernah punya memori baik, karena aku pernah merasa dicintai sama dia. Pernah kayak gitu? Sulit mengakhiri hubungan karena alasan-alasan kayak tadi. Padahal kamu tahu dia udah menyakitimu sebegitunya. Penasaran gak kenapa kita jadi sulit mengakhiri hubungan dengan alasan-alasan kayak gini? Kalau kamu penasaran, simak video ini deh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy Erdian, spesialis kedokteran jiwa dari Wellspring Indonesia. Hari ini kita mau bahas kenapa seseorang begitu sulitnya meninggalkan hubungan toksik karena alasan-alasan yang indah di belakangnya. So, kejadian kayak gini di ruang praktek gak satu kali, dua kali saya lihat. Ada orang disakitin, entah diselingkuhin, entah dipukulin, tapi dia sulit meninggalkan hubungan ini karena pernah ada memori baik. Entah pasangannya pernah baik, atau mertuanya baik, atau keluarga besarnya baik, omnya baik, tantenya baik, neneknya baik, semuanya lah pokoknya. Kejadian kayak gini gak sekali dua kali saya lihat, sering banget. Akhirnya sulit untuk meninggalkan hubungan ini. Padahal secara logis dia tahu bertahan di hubungan kayak gini itu gak sehat. Lebih baik ditinggalkan. Tapi emosinya gak bisa. Sayangnya benar teman-teman, pengambilan keputusan kita itu sebagian besarnya emosional, bukan rasional. Sekalipun secara rasional kita tahu hubungan ini mendingan diakhirin, secara emosional mungkin gak bisa. Bisa juga sih keputusannya secara rasional, misalnya saya gak punya kerjaan, anak saya nanti makan apa, dan lain sebagainya. Walaupun mungkin emosi yang dominan di situ adalah takut cemas khawatir. Setuju ya? Begitu pula dengan kalau gak ada alasan logis untuk gak ninggalin hubungan ini. Bisa saja kita tetap gak bisa meninggalkan hubungan ini karena alasan emosional. Misalnya kayak tadi, saya merasa dicintai, saya merasa didengarkan, saya merasa hangat. Sangat nyaman di dalam keluarga ini, gak kayak keluarga saya sendiri. Apa yang membuat kita bisa sebegitu nyangkutnya sama emosi? Karena logikanya kan, ya udah cari orang lain, nanti di orang lain pasti ada kok keluarga baik lain yang akan nerima saya, kan gitu. Itu logikanya. Tapi secara emosi, belum tentu. Itu jawabannya. Tidak jarang saya temukan orang-orang yang nyangkut di hubungan yang bermasalah, itu mendapatkan sebagian kebutuhannya di dalam hubungan ini. Sebagian kebutuhan apa? Sebagian kebutuhan yang dia dari dulu tidak pernah dapatkan. Oke, asumsikan kayak gini. Dulu ibunya galak, bapaknya galak, ibunya gak pernah denger, bapaknya gak pernah ada, gitu-gitu. Lalu dia mendapatkan sensasi diakui sama pasangannya. Atau sensasi didengarkan sama mama-mertuanya. Atau sensasi dicintai sama om tantenya. Misalnya begitu. Begitu dia mendapatkan ini, ini adalah kebutuhan yang tidak pernah dia dapatkan saat dia kecil. Atau minimal dalam persepsinya tidak pernah dia dapatkan saat kecil. Maka kebutuhan ini akan seperti jawaban dari apa yang dia inginkan selama ini. Nyangkut tuh kemudian. Susah buat lepas. Kenapa? Karena aku merasa mendapatkan kebutuhanku di sini. Aku merasa sudah cukup beruntung untuk dapatkan ini. Belum tentu aku dapatkan ini karena sudah berbelas-belas tahun, puluh-puluh tahun, Aku gak pernah dapatkan ini. Baru kali ini aku dapatkan ini. Jebakan tuh. Kita merasa gak ada jalan lain. Selain di sini, untuk saya dapatkan kebutuhan yang sudah belasan puluhan tahun, Saya impi-impikan, idam-idamkan. Nyangkut. Kita gak bisa lepas. So, sekalipun dia udah melakukan hal yang begitu besarnya menyakitimu, Hanya karena ada hal-hal baik tadi, kita gak bisa lepas. Ini sesuai peribahasa bahasa Indonesia. Karena susu setitik, rusak nila sebelanga. Kebalik ya? Iya begitu bawahnya, peribahasanya. So, karena kebaikan setitik, rusak kejahatan. Semuanya. Tapi problemnya bukan di kebaikan setitiknya. Kebaikan ini adalah yang kamu idam-idamkan dan butuhkan. So, rasanya ini gak bisa lepas. Dalam konteks kayak gini, terapi perlu dikerjakan. Terapi bukan dikerjakan secara logis untuk, Ayo, kamu harus pisah, pindah, pergi, karena pasanganmu ABCD. Bukan-bukan. Dia tahu kok secara logis kalau pasangannya begitu. Tahu. Tapi ada sebagian dari dirinya yang rasanya butuh banget apa yang disediakan oleh pasangan saat ini atau keluarganya. Nah, bagian yang butuh banget ini yang butuh kita terapi. Bagian yang butuh banget ini menyimpan memori, menyimpan emosi, menyimpan tujuan sendiri. Yang selama ini gak pernah terpenuhi. Yang selama ini terpenuhinya sama keluarga pasangan itu atau pasangan yang itu kan repot jadi urusannya. Yang perlu kita lakukan adalah, apapun beban emosi yang dibawa oleh bagian ini, Memori-memori ditinggalkan, memori-memori kesepian, memori-memori aku gak pernah dianggap ada, gak pernah dicintai. Memori-memori itu yang perlu kita kunjungi kembali dan lepaskan bebannya. Lagi-lagi bagaimana melepaskan bebannya, jawabannya banyak. Tapi poinnya adalah, kita gak cuma fokus di saat ini. Karena kalau cuma fokus di saat ini, sebagian kurang usahanya. Walaupun sebenarnya, jawabannya bisa lebih simpel. Daripada kita pergi terapi, coba penuhi kebutuhan ini, jawabannya bisa lebih simpel. Kalau ada teman-teman atau keluarga atau kelompok support yang bisa memberikan apa yang dia butuhkan pada saat itu, Maka orang ini keluar kok, kalau dari hubungan yang toksik. Misalnya ada kelompok yang mencintai orang ini dan mendukung. Keluar kok itu dari hubungan yang toksik. Misalnya ada support system teman-teman yang dengerin dia, sama seperti martuanya dengerin dia. Keluar kok ini dari lingkungan toksik. Misalnya kalau keluarganya sendiri gak kayak gitu. Keluarganya sendiri tuh udah berubah ternyata. Udah jadi wulas asih, udah jadi pengertian, udah jadi memahami. Itu keluar kok dari hubungan yang toksik. So sebenarnya jauh lebih mudah. Punya lingkungan yang berwulas asih, lingkungan yang suportif. Lingkungan yang bisa saling dukung. Lebih gampang kan ya daripada kita pergi ke masa lalu, ke terapis, otak atik. Itu jauh lebih gampang. Entah kenapa masyarakat kita milih yang susah. Masyarakat kita milih yang, oh harus lawan, tegas, keras, logis. Gak banyak tuh yang saling dukung, gak banyak. Jadi orang-orang ini ya pergi ke terapis. Kan ini milih jalan yang susah ya sebenarnya. Coba yuk pilih jalan yang gampang yuk. Gak usah ke terapis, ke terapis. Jadi kelompok dukung, teman, keluarga yang wulas asih aja deh. Biar ngurangin beban kerja terapis juga. Saya juga gitu kan lumayan. Beban kerjanya berkurang. Kalau kamu bisa bersikap baik antar manusia. Kalau kita semua bersikap baik, enak loh. Dunia persilatan ini. Kita gak adu baku hantam terus. Ya kalau semua orang bersikap baik sih ya gak ada masalah. Kejebak diubungan toksik juga sih. Karena kan gak toksik jadi. Tapi ya gitu deh. Soal kan lebih baik kita berbuat baik. Tapi kalau itu gak bisa. Kita perlu berkunjung ke dalam kejadian-kejadian yang menjadi masalah. Sehingga seseorang merasa tidak dicintai itu. Beban itu yang dilepaskan dari memori ini. Dalam bahasa internal family system. Bahasanya lebih jelas. Unburden. Melepaskan bebannya. Sehingga bagian ini terbebas dari tanggung jawab mencari cinta. Sehingga sebagian dari kita yang pengen banget nyari cinta. Itu kayak gak butuh lagi. Karena dia udah bebas dari bebannya. Pada momen itu kita bisa lepas. Pindah keluar. Dari hubungan yang bermasalah. So kadang justru kebutuhan kita lah. Untuk cintai, didekarkan, diterima, dihargai. Yang membuat kita gak bisa lepas dari hubungan yang toksik. Kalau menurut kamu apa kebutuhanmu yang dipenuhi dari hubungan-hubungan yang bermasalah ini. Sehingga kamu gak bisa keluar. Coba list down deh kebutuhan itu. Dan coba cari tahu kenapa kamu butuh banget mendapatkan kebutuhan itu. Karena dari sana kita akan temukan jawaban. Gimana jalan keluarnya? Kalau kamu merasa terbantu dengan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan kalau kamu merasa ini bermanfaat. Boleh juga share ke teman-temanmu. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Kalau ada request video apa. Boleh tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa. Bye-bye.